Sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kanal Balijani selanjutnya. Kali ini, Tutsuki akan menyajikan kisah mengenai Pasalurah Kubayan dan keturunannya. Taukah sahabat, Pasalurah Kubayan adalah warih Mpura Garunting, yaitu salah seorang dari Sabterasi yang datang ke Bali di masa lalu. Sejak masa pemerintahan Sri Gajah Waktra alias Sri Asta Suraratnam Bumi, Banten, Pasalurah Kubayan sudah memiliki peran penting di masyarakat dan bahkan ikut terlibat dalam perang melawan Belanda bersama Putri Purita Banan yang bernama Sagum Hayuwa. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak setelah ini. Pada hari Senin Umanis Wuku Sung Sang Sasih Karo tahun Saka 1257 atau tahun 1335 Masehi, Pasalurah Kubayan di Banyar Kubayan desa Nyambuh Tabanan diangkat sebagai amacah bumi oleh Raja Bali Sri Gajah Waktra alias Sri Asta Suraratnam Bumi, Banten. Raja Bali yang bertahta sejak tahun 1324 sampai 1343 Masehi ini memberi tugas kepada Pasalurah Kubayan selaku pengempon pura batu karu dan berketudukan di Banjarbendul desa Wangaya Gede Tabanan. Setelah tinggal di Wangaya Gede, Pasalurah Kubayan menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasal Kubayan. Dan Pasal Kubayan ini kemudian menurunkan dua orang putra masing-masing Pasal Kubayan di Banyar Bendul desa Wangaya Gede dan Pasal Kubayan di Banyarkaja desa Wangaya Gede. Kedua Pasal Kubayan ini mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda. Pasal Kubayan di Banyar Bendul menggantikan ketudukan ayahnya sebagai pengempuan pura batu karu dan pemeracan di Banyar Bendul sedangkan Pasal Kubayan di Banyarkaja menjadi perbekal desa Wangaya Gede. Pasal Kubayan di Banyar Bendul mendapatkan banyak keturunan yang kemudian tersebar di wilayah Tabanan, Badung, Bangli, dan Karangasem. Selanjutnya, karena Pasal Kubayan di Banyar Bendul tidak memiliki keturunan lagi, maka Pasal Kubayan dari Banyartangab desa kapal Badung kembali ke Banyar Bendul. Demikian kisah mengenai asal-usul Pasal Kubayan, baik Pasal Kubayan di Banyar Bendul maupun Pasal Kubayan di Banyarkaja yang keturunannya kemudian menyebar ke banyak desa terutama di wilayah Tabanan dan Badung. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana keturunan Pasal Kubayan bisa terlibat dalam perang mendukung Putri Puritabanan Sagung Ayuwah melawan penjajah Belanda. Pada hari Kemis Kliwon, buku ukir tanggal 20 September 1906, Kerajaan Badung jatuh ke tangan Belanda setelah mengadakan perlawanan sengit yang dikenal dengan Puputan Badung. Setelah berhasil menjatuhkan Kerajaan Badung, Belanda lalu berpaling ke Kerajaan Tabanan. Pada hari Selasa Kliwon, buku kulantir tanggal 2 September 1906, Belanda mulai mengerahkan serdadu-serdadunya untuk menyerang Tabanan. Kerajaan Tabanan dikurung dan diserang dari dua arah, yaitu dari arah timur dan selatan. Serdadu yang menyerang dari arah timur dikonsentrasikan di Beringkit, sedangkan yang dari arah selatan disiagakan di pantai Yegange dengan menempatkan beberapa kapal perang untuk menembaki Tabanan dengan meriam. Namun, pasukan Marine Belanda tidak berhasil mendarat karena ombak pantai Yegange sangat besar. Oleh karena itu, serangan terhadap Tabanan dilakukan dari timur saja. Dan setelah berperang selama dua hari, barulah Belanda berhasil menduduki Tabanan. Selain itu, putra raja yang bernama Iwustimurah Gede Pegeng juga ikut ditawan dalam suatu perundingan damai yang diselenggarakan di Badung. Raja Tabanan dan putranya kemudian meninggal dunia dalam tawanan. Sementara itu, puri Tabanan dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Para putra dan sanak saudara raja Tabanan yang dicurigai ditangkap lalu diasingkan ke Lombok. Sedangkan para putri yang dilanda ketakutan melarikan diri dalam situasi kalang kabut dan berpencar mencari perlindungan. Seolah seorang dari putri tersebut adalah Sagum Ayuwah, yakni putri bungsu almarhum Raja Tabanan Siraryangurah Tabanan. Sagum Wah mewarisi sifat kesatria almarhum ayahnya. Walaupun ia seorang perempuan, semangat patriotismenya untuk mempertahankan negara dan tanah tumpah darahnya tertanam di dalam jiwanya. Sagum Ayuwah melarikan diri menuju Wangaya Gede untuk menemui dan meminta bantuan kepada perbekal Wangaya Gede yang dijabat oleh Pasok Kubayan. Dalam pelarian, ia diiringi oleh sejumlah rakyat yang masih setia, antara lain seorang laki-laki yang dipanggil Pan Bina dari Banyar Satinan Belodan. Tempat pertama yang dituju adalah rumah Igedi Kasum di Periukti dan Sagum Ayuwah disembunyikan selama tiga hari di Purud Dalam, Periukti. Dari sana Sagum Ayuwah dan pengiringnya lalu melanjutkan perjalanan menuju Wangaya Gede melalui desa Riang. Setelah kedatangan Sagum Ayuwah dan mengetahui Tabanan dihancurkan oleh Belanda, Pasok Kubayan menjadi sangat marah. Semangat patriotismenya, begitu juga warganya, serta merta timbul untuk membebaskan Tabanan dari penjajah. Semangat warga Wangaya Gede yang meluap-luap lalu dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya oleh Sagum Ayuwah untuk membalas kelicikan penjajah. Sesudah persiapan dimatangkan dengan bantuan Pasok Kubayan, mereka segera diberangkatkan untuk menyerang penjajah. Perjuangan itu kelak disebut balikan Wangaya atau perlawanan Wangaya. Pada awal bulan Desember 1906, kulkul atau kentongan dibukul bertalu-talu sebagai pertanda adanya marah bahaya. Mendengar suara kulkul itu, warga segera berdatangan lalu berkumpul di Bali Desa dengan persenjatahan lengkap. Warga Pasok Kubayan bernama Pankandar yang menjadi pimpinan Laskar, mengajak warga pergi ke Pura Batu Karu untuk melakukan persembahyangan. Laskar yang sudah siap tempur diperlengkapi lagi dengan senjata-senjata keramat milik Pura, antara lain berupa tombak cabang lima, tombak cabang tiga, tombak bersimbol cakra, dan keris bernama Kedebong Belus dan Tinjak Lesung. Laskar yang kemudian bergerak menuju Tabanan, semuanya memakai ikat kepala putih dan diiringi Tabogo. Setelah tiba dituak hilang, mereka berhenti untuk mengatur formasi perang. Setelah itu mereka bergerak lagi. Yang berjalan paling depan adalah sagung ayuwah yang mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan ikat kepala putih. Kedua tangannya memegang senjata, tangan kanan memegang keris pusaka Kedebong Belus, dan tangan kiri memegang keris pusaka Tinjak Lesung. Sedang di belakangnya ada pejenangan betara berupa tombak cabang lima yang dipegang oleh dua orang, masing-masing pankerenan dari Sangketan dan Gede Suatra dari Wangaya Gede. Kemudian disusul oleh panglima bernama Pantrente, Pantemah, dan Gede Peret. Penyerangan akan dilakukan secara bergelomang dari banyak tuak hilang. Namun, karena rencana penyerangan itu diketahui oleh Belanda, maka mereka dihadang dengan persenjataan lengkap oleh Belanda di sebelah utara desa Pasekan. Setelah kedua pasukan saling berhadapan, komando dikeluarkan oleh panglima Pantrente dan Pantemah untuk menyerbu pasukan Belanda. Tombak cabang lima pun diarahkan ke pasukan Belanda yang membuat serdadu Belanda terdesak. Selama pusaka Puraluhur Batu Karu diarahkan ke serdadu Belanda, selama itu pula bedil serdadu Belanda tidak bisa ditembakkan. Oleh karena itu, Belanda lalu menggunakan meriam, namun meriam mereka pun tidak bisa meledak. Serdadu Belanda yang kebingungan akhirnya mundur. Ketika kemudian maju lagi, Belanda membekali diri dengan senjata kituluk empat untuk menangkal senjata sakti yang digunakan Laskar Sagung Hayuwa. Senjata kituluk empat adalah milik Puri Kaleran yang masih merupakan bagian dari Puri Agung Tabanan. Pertempuran terjadi lagi antara Laskar Wangaya Gede yang bersenjatakan pusaka Puraluhur Batu Karu dengan serdadu Belanda yang bersenjatakan kituluk empat. Tiba-tiba pusaka Puraluhur Batu Karu yang dipegang oleh Pankerenan dan Gede Suwata terlepas dan jatuh ke tanah. Ajaibnya setelah itu bedil serdadu Belanda mulai bisa ditembakkan. Maka pertempuran menjadi tidak seimbang. Tembakan-tembakan yang gencar dari serdadu Belanda membuat Laskar Wangaya Gede kewalahan. Banyak yang gugur dan yang masih hidup diperintahkan mundur oleh penglimanya. Demikian kisah Pase Lurah Kubayan dan keturunannya menurut buku Jeromaku Gede Ketur Subadi berjudul Babat Pase Mahagotra Pase Sanak Saptresi. Apa pendapat sahabat? Silahkan komen di bawah ya. Salam Rayu Terima kasih telah menonton!